Ini topik yang kita bangga Yang gak abis-abis trendnya buat aku Setelah tak mau berubah Sebenernya toxic relationship tuh gak cuma abusive loh Maksudnya banyak jenisnya Oh kayaknya kedua kali tuh yang parah banget deh Apa tuh yang parah banget tuh? Itu yang gue sampe diinjek, dipukul Gimana cara keluarnya? Bahas apa kita hari ini? Kembali lagi ke topik kita ya Karena dari kemarin kita udah bahas Topik orang terus Jadi kita bahas ke toxic relationship Ini topik yang kita bangga Yang gak abis-abis trendnya buat aku Setelah tak mau berubah Udah pada denger? Tak mau berubah? Gak mungkin belum denger Gak mungkin kena copyright dong Karena itu lagu lu Gimana gimana? Oke toxic relationship Sebenernya Kalo menurut aku toxic relationship itu Kalo kasus aku kan Di tak mau berubah yang trend Itu Abusive Ya kan? Nah Sebenernya toxic relationship tuh gak cuma abusive loh Maksudnya banyak jenisnya Banyak jenisnya Jadi hari ini kita mau bahas berbagai macam mungkin ya Dan gak harus sama pasangan juga ya Bisa jadi sama temen Atau sama saudara gitu bisa ya Kan yang namanya hubungan pasti toxic relationship Eh kok gitu sih? Dengar gak kamu? Dengar denger Tuh kenapa ya? Gapapa gak apa-apa Ini masuk lagi nih Ya ada suara jangkrik Dan Kalian bisa merasakan Ini cepetan cepetan Oke coba kamu cerita dulu Kamu tuh Abis endawa ya? Kayak abis makan hokben lu Iya iya Aku abis makan kamu tadi ya? Ih Gua ya Maaf maaf Padahal kamu makan oatmeal Kenapa oatmeal dicerna jadi kayak hokben? Aku makan daging Daging Oh iya 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 bener bener Iya Kenapa coba ceritain kenapa Kamu tuh bisa Apa? Apaan? Ya kenapa Kamu bisa dibilang kamu melewati Pernah melewati toxic relationship tuh Ceritanya gimana? Ini aja kali ya Berbagai macam Tipe toxic relationship yang pernah aku jalanin Oke oke boleh Nah kalo aku Aku dulu pernah jadi toxicnya Oh pernah jadi toxicnya? Pernah jadi toxicnya Aku dulu pernah Oh gua tau nih sama siapa Iya Aku dulu pernah punya mantan Yang aku Kasarin secara Verbal Oh iya Terus Iya Kayaknya cuma itu deh Yang aku lakuin mungkin Aku posesif ga? Posesif ga aku? Ke siapa? Ke kamu? Ke kamu? Lumayan Ke kamu? Lumayan Oh lumayan Ya aku ga pernah posesif kecuali ke Adi Ga tau kenapa Masa sih aku posesif? Ya pokoknya aku pernah Pernah Omongan dapur Pernah ini Pernah abusive Secara verbal Ke mantan aku Parah banget 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 Aku sadar Aku parah Setelah aku mengalami Juga Masa emang separah itu? Parah? Nih aku ga tau emang Ampe ngomong apa? Emang boleh ngomong kasar disini? Ga boleh kali ya Di ini aja Di misalnya Bangtut gitu Oh Hahaha Jadi Dulu aku punya mantan yang Cengeng Cengeng Aku juga cengeng Engga cengengnya In a different way Kalo kamu mellow Kamu terlalu Ya gitu kalo dia Aku perasa kali ya Perasa Kalo dia apa ya? Kayak Cengeng Pokoknya kayak yang Gue marah dikit nangis Kan gue jadi kesel ya Lu nih yang cewek siapa yang cowok siapa sih? Gitu kan Oke terus Terus kalo misalkan dia yang salah Dia ngerengek nangis Kalo dia yang salah dia ngerengek nangis Oke terus Kan gue kesel jadi cewek Kalo kamu yang salah? Aku ga pernah salah deh kayaknya sama dia Oh bener Kenapa? Emang perempuan tidak pernah salah? Bukan Engga dia ga pernah marah sama aku kalo aku salah Kayaknya dia terlalu ngeliat aku sempurna deh Saking bucinnya Bukan Karena dia takut sama kamu Ya mungkin ya Bukan mungkin Udah pasti kayak gitu Iya Nah aku Jadi dulu aku ngertiin itu sampe Totit Gila Totit Tolil Gitu Oh tolil Misalkan kayak lu tuh ya Misalkan nih Dia nangis Nangis aja lu Gue bodo amat gitu Blablabla Dasar Gitu Pokoknya kasar banget deh Gitu Maksud aku Aku tuh Menyadari kalo Susah keluar dari Keluar dari hubungan yang abusive tuh Itu dari dia juga Karena ini orang udah gue kasarin Pake mulut Aku tapi ga pernah fisik ya Udah sering gue Kata-katain Udah gue Nyein pula Karena Maksud aku aku ngerasa dia ga punya pendirian Sebagai laki-laki Dia ga bisa memimpin juga Cengeng pula Gue jadi males tau ga Aku jadi mundur Oke Gitu Akhirnya diputusin Kamu putusin dia Iya Aku udah putusin berkali-kali ga mau Gitu Oke Terus itu yang secara Itu yang kamu jadi toxicnya Aku Aku yang jadi toxicnya Nah setelah Aku ga sadar tuh kalo aku toxic Setelah berapa lama karma lah Setelah karma lah Setelah karma Anjrit Karmanya lebih parah Karmanya gue dapet toxic udah bukan abusive lagi Gue diposesifin Terus gue Kaga disetujuin sama orang tuanya Diposesifin Hubungannya bener-bener Awalnya dulu kali ya Jadi Kenapa aku bisa Sama dia gitu Karena ga ketauan dia tuh ternyata toxic Awalnya fine-fine aja Menurut aku toxic ya Karena sebenernya hubungan itu Kalo misalnya disetujuin kedua belah pihak Meskipun Kayak misalnya aku larang kamu Kamu larang aku Kalo kita setuju sama-sama dilarang Itu tidak Tidak toxic menurut aku Iya bener bener setuju Iya kan Karena udah ada di depan tuh udah ada Kita udah Confirm gitu Iya gue lupa apa ngomongnya Ya gitu Terus Aku Kesepakatan Kesepakatan ya Kesepakatan Itu baru ga toxic gitu kan Nah kalo aku tuh Awalnya Aku ketemu dia manis banget Manis banget Dan aku tau dia baik banget sama mamahnya Oke Karena menurut aku Orang yang baik sama orang tuanya Yang respect sama orang tuanya Apalagi sama mamahnya Berarti dia Menghargai seorang perempuan Oke Iya dong Oke terus Terus Sampai akhirnya Keikat lah Karena udah terlalu sayang Jadi disaat dia melakukan salah Aku ga ngeliat itu salah Gitu Dia tuh mulai dari Dari posesif ga ya Kayaknya dari posesif deh Awalnya diposesifin dulu Awalnya diposesifin dulu deh Eh sebenernya Posesif kalo ga terlalu Juga It's okay Fine-fine aja Aku lupa Aku tuh kan orangnya Gaul sama cowok juga Oh iya Ya kan Nah dia tuh ga suka itu Jadi Oke tapi itu Ga ada pembahasan di awal Iya Oh iya Dan yang bikin dia Mulai berulah juga Karena aku ga jujur Ga jujur cerita sama dia Maksudnya kan aku sebagai Ya aku kan Punya privacy dong Iya Ya kan Aku Ada hal yang harusnya Ga aku ceritain Karena dia belum jadi suami aku Oke Kecuali kamu Tapi kan kamu ga mau banyak tau Tentang aku dulu kan Jadi Ya udah gitu Nah kalo dia tuh Ternyata dia mau tau semua Tapi aku menutupi Oke Maksudnya ya itu aib aku Ga harus aku sebar-sebar ke dia Gitu Kalo misalkan emang bisa dilewati Ditutupin Ya udah kenapa engga gitu Dan dia tuh ngulik terus sampe Kira dia tau Tau sendiri Ga dari kamu Ga dari aku Dia marah Jadi mulailah disitu Dia ngerasa kalo aku bohong Berarti iya oke Dan dia mulai posesif Udah gitu Dan mulai-mulai yang lain-lain Oke Posesif berarti pertamanya ya Ya kan dia posesif karena kamu bohong Berarti kamu Harusnya kamu menerima dong diposesifin Bener ga? Kalo posesifnya aku ga masalah Kan aku nurut Oh iya sih bener Oke berarti posesif awalnya ya Iya Jadi kalo menurut aku posesifnya ga toxic Tapi yang jadi toxic posesifnya dia ngelarang aku Maksudnya dia curiga kalo aku rumah bunda Aku sama mama Itu curiga itu toxic dong Iya 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 Ya kali sampe keluarga-keluarga gua lu Ga boleh main sama temen juga ya? Iya ga boleh main sama temen Ga boleh keluar kamar Ya kan? Harus makannya harus nasi Ga 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 gitu Oke lanjut Setelah diposesifin Akhirnya toxic itu berkembang menjadi Abusive Secara Verbal dulu kali ya Verbal dulu awalnya Oke Nah aku ga tau tuh kalo verbal juga Abusive secara verbal salah Itu juga berdampak buruk gitu Aku ga tau Maksudnya gimana gua? Ya aku ga tau kalo abusive verbal itu salah Aku baru tau abusive verbal itu salah setelah aku mengalaminya Oh ketika kamu ngomong Ketika kamu mengabuse secara verbal orang Kamu merasa itu ga salah Iya Tapi pas kamu menerima abuse dari orang secara verbal kamu merasa Dan aku tau dampaknya Berarti baru kamu tau itu salah Iya itu salah Iya dong orang kan kalo ga dikasih tau atau ga mengalami orang ga akan tau Ya ada yang seperti itu Iya kan Terus berkembang, berkembang, berkembang jadi fisik Oke Ini mungkin beberapa temen-temen yang nonton udah tau ya Secara fisiknya Udah nonton juga di beberapa banyak ya Iya Oke gapapa disitain aja lagi Apanya? Fisiknya diapain aja Awal deh Pertama banget nih Ditampar Ditampar gini Gini Iya Gini 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 Awalnya ditampar gini Oke berarti plak gitu ya Iya Itu karena apa? Adalah Oke Adalah Setelah itu Berlanjut Nggak Di saat dia pukul aku Aku tau itu salah Aku cabut Cabutnya itu apa? Putusin Putusin Di saat aku Bener Terus? Di saat aku dipukul Terus aku tau itu salah Karena itu pertama kali kan Aku putusin Aku tinggalin Mau bunuh diri Dianya? Iya Mau jatuhin dirinya dari motor Oke Panik dong gua Dengan Ya karena namanya sayang ya Iya Ya kan? Maksudnya ya Ya udahlah gitu lagian Gak kenceng juga Mungkin dia gak sengaja Terus habis itu Akhirnya Gua nyariin segala macem Ilang tau gak malem itu? Gua sampe gak Gak pernah ngobrol sama emanya Karena gua kagak disujuin Gua cat tuh nyokapnya malem itu Karena gua panik Karena nyokapnya apa? Gak ada Belum pulang Tiba-tiba pagi-pagi dia ada di rumah aku Ya disitulah aku lulu Kayak ya Allah Untung gua kagak mati hari itu juga Kayak disitu lulu Terus Kedua kali dipukul Karena apa ya? Lupa Oh kayaknya kedua kali tuh Yang parah banget deh Nah jadi Apa tuh yang parah banget tuh? Itu yang gua sampe diinjek Dipukul Pukulnya tuh pukul gini Laharnya diinjek Pukulnya gini Diludahin Dikata-katain Itu parah banget Tapi gua gak cabut juga disitu Gila sih Itu jadi gini ceritanya Jadi aku Jadi aku kan sama dia juga putus nyambung Ya kan? Berarti sebelum kejadian itu emang udah sering putus nyambung Iya Jadi pas Putus pertama tuh karena Kita gak dibolehin sama orang tuanya Oke Karena menurut kita Kalau udah gak dibolehin sama orang tua udah gak bisa Oke Tapi ya dengan satu lain hal kita balik lagi Backstreet Terus Abis itu Aku disaat putus Ya itu kan putusnya lumayan lama 2 minggu kalo gak salah 2 minggu apa sebulan deh? Lupa Nah aku jalan sama cowok lain Oke aku tau Ya kan? Nah disitu aku ya menurut aku ya aku putus Terus Fine aja dong Kalo misalkan aku ngobrol sama orang lain Lagian kan aku gak ngapa-ngapain Bener Gitu aku cuman Ketemu sama dia gitu Terus Itu juga ada mamah gitu Ya aku ngobrol ya emang kenapa gitu Cuma aku gak jujur sama dia Karena Gue takut gitu kan Karena dia kalo udah marah Serem Nah disaat itu kita cuma berdua Terus Disaat itu dia nanya Dia tuh suka nanya iseng Nah Pertanyaan isengnya dia itu Kalo misalnya aku jawab gak sesuai sama maunya dia Dia tuh suka marah Hmm Nah disitu dia nanya hari itu aku kemana kalo gak salah Pergi sama siapa Aku bohong Eh aku jujur Aku jawab Aku pergi sama ini Aku sama mama Tapi aku bohongnya mamah yang ngajak Oke Gitu Nah disaat Dia tuh butuh pembuktian banget Telepon mama Telepon mama Si mama jawabnya Enggak Bukan tante yang ngajak Gitu Hmm Oh gitu Uh gue udah takut banget tuh disitu Oh gitu Itu mukanya udah serem banget Oh gitu Oke tante makasih ya gitu Boongan lo sama gue Boong lo Terus tiba-tiba Ya aku nangis lah Gue gak bisa ngapa-ngapain Gue cuma nangis Terus mau kabur gue atau aku dikejar Gue malah digorok ya kan Kalo misalnya orang Orang lagi emosi Terus kita kasih perlawanan Kan dia bisa lebih emosi Bisa bertindak Tidak dipikir dulu Ya kan Ya makanya gue diem aja disitu Dan disitu aku mau syuting Terus Aku tiba-tiba Aku di Aku ditidurin gitu Terus diinjak lehernya Terus dipukul Disini Benjol Kalo gue ngerti visum Saat itu gue visum Gue gak ngerti Oh Orang setelah itu gak diputusin juga Iya Ya karena gini loh Ngapain di visum Gak gini loh Kita Kamu gak tau ya aku Kamu waktu itu Waktu kamu dipukulin Kamu ngerasanya gimana Kalo aku Kita tau Kita tau itu salah Di saat kita lagi mengalami Setelahnya Setelahnya Kalo misalnya Ya kita terlena lagi Ya kita lupa Itu sangat wajar Gitu Mungkin sebenernya kalo Mungkin beda-beda kali orang-orang Kalo dipikir pake logika Itu tidak wajar Tapi kalo itu pake rasa Itu Ngerti gak sih? Orang-orang yang nonton Yang merasakan pasti ngerti rasa jadi aku Banyak juga yang seperti itu kok Iya Terus akhirnya aku Dipukul Aku ditelepon sama Sutradara aku Atau sama siapa gitu Ditelepon Udah dimana Akhirnya disitu Aku ditarik ke mobil Karena aku harus tetep syuting Karena itu produksi temennya dia juga Gue di mobil Dikatain Diludahin Coo Aku dari nangis Aku dari masih nangis Aku sampe Akhirnya diem Cuma bongong Aku sampe Aku sampe Ini apaan sih? Gitu kan Terus Sampe akhirnya Berhenti di Alfamart Itu aku mau kabur loh Dari Alfamart Sangking takutnya Karena Sebelum sampe Alfamart Dia sempet baik Makanya Kamu tuh Yang nurut Jadi orang Kalo kamu gak mau ngeliat aku kayak monster Kamu harus nurut Kan serem banget ya? Terus abis itu sampe Alfamart Gua mau kabur Tapi gua mau syuting Bayangin gimana rasanya Mana abis itu kaga naik mobil gua Kalo itu naik mobil gua Gua mau kabur tuh mobil Ini mobilnya dia Ya kan? Terus Abis itu sampe Aku dibeliin es krim Dibeliin coklat Makin takut gak? Kalo lagi normal Eh kalo lagi normal tuh pikirannya Takut dong Karena ih Sakit lu ya Gitu kan? Abis ngeludahin gua Abis nginjek gua Abis mukul gua Lu baik-baikin gua Manis-manisin gua Terus Sampe akhirnya sampe di lokasi Untung adegan gua ditunangin semua Kalo engga lu bayangin coba Matanya sembab Gua bayangin aja Serem banget aja Serem banget Untung kamu ketemu aku sekarang Iya Itu ditemenin terus Itu syuting Aku menyelamatkan kamu Itu kenapa aku gak bisa lepas Karena aku gak dilepas berhari-hari Gak ditinggalin sendiri Makanya aku gak bisa lepas Gak bisa kabur Berarti itu puncaknya tuh disitu ya? Kayaknya abis itu pukul lagi gak ya? Lupa Sesering itu emang berarti? Gak, gak sering Gak sering berarti Tapi ya itu aja udah parah banget Iya Gak sering cuma beberapa kali tapi parah Tetap aja pak Tetap aja ya salah Nah Kan Berarti kamu ngasih tau gak Maksudnya Setelah Beberapa hari setelah itu Atau mungkin setelah kamu putus Kamu ngasih tau ke keluarga kamu gak Kamu dipukulin nama dia? Aku kasih tau pas aku lagi putus lama Oke Kasih tau Kasih tau ke siapa aja? Ke Bunda Yandamama Responnya Bunda Yandamama Ya Allah Gitu Dijaga baik-baik Gak pernah kita Kasarin Gak pernah apa Disakitin sama orang lain Aku mungkin Papa gak kasih tau Papa tau sendiri Harsha nangis tau Taunya dari mana Papa? Papa Kayaknya dari Oma deh Gua kalo anak Gua punya anak cewek Digituin sama cowok Mungkin ya Gak tau sih Gua gak bisa bayangin juga Bisa ilang tuh cowok Gua gak perlu minta approval dari anak gua dulu Yaudah berin aja Papa taunya udah lama juga Harsha nangis pas aku kasih tau Ya ya pasti lah sedih banget Mima dikasih tau Gak pernah ngomong lagi sama orang itu Sampai Sekarang Tapi aku bodoh aja Aku balikan lagi balikan lagi gitu Tapi Sampai dimana titik ini jadi pembelajaran buat semuanya Betul Anyway pasti Apapun yang Dilewatin sama seseorang Pasti bisa Diambil hikmahnya ya Baik sama orang itu Ataupun sama orang lain yang Tau juga masalah peristiwanya Gitu Dan Mungkin banyak orang yang gak tau juga Aku juga pernah Dalam kondisi seperti itu Toxic relationship Toxic relationship Tapi anyway sebenernya itu Udah putus Jadi ceritanya Ya aku pacaran Terus abis itu aku putus Putus Putusnya juga Apa ya Karena dia ada kerjaan ke luar negeri Terus akhirnya Udah lah Putus gitu Pada saat hamin satu Apa hamin berapa sebelum dia berangkat gitu Padahal gak nginep Bukan gak nginep Gak lama-lama banget juga disana Tapi akhirnya kita mutu-tentu putus Karena Gak lama-lama dimana? Di luar negerinya Gitu Jadi Kita ngerasa Udah gak bener Udah gak enak nih Kalau dilanjutin gitu Ya mungkin Ada salah aku nya juga Ada salah dia juga Kita gak tau Oke akhirnya putus lah Setelah putus Aku waktu itu ada manggung di daerah Di daerah pabrik Di daerah Bekasi Atau dimana gitu Apa di Karawang gitu Lupa gitu Itu harus I'm a fail suatu itu Cekson subuh Oh gitu Cekson subuh Subuhnya tuh bener-bener subuh Kita berangkat dari Jakarta tuh Mungkin jam setengah lima Jam lima Ke Bekasi Nah Selama di perjalanan Ternyata Dia Ngubungin aku Dia kayaknya tau sesuatu gitu Antara Selama putus ini aku deket sama kamu Itu bukan deket sih ya Aku goda-godain kamu gitu lah Ya kan Godennya gimana? DM Coba ceritain DM gini Yang Arsha ya? Iya Apa Kamu storyin Arsha Terus aku bilang apa ya? Salam buat adik kipar ya? Iya, iya, iya Gila kejadian loh Iya, 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 iya Iya, iya, iya Oke terus Udah lah Maksudnya itu history Selama aku putus aku deketin kamu Itu gak aku hapus Karena aku taunya gak akan mungkin balikan Gak akan mungkin ketemu lagi gitu Akhirnya Pas di hari itu aku manggung Dia mungkin udah pulang dari luar negeri itu Habis itu dia ngubungin aku Aku bales lah Kenapa Aku lupa gimana gitu Akhirnya aku Sherlock Pas aku udah sampe Bekasi Tujuannya? Iya, gak tau Bego juga kali gue ya Iya Gitu kan Sama aja kayak kamu Pengen disamperin aja gitu ya Mengharapkan disamperin kan pasti Follow Sherlock Iya dong Iya, iya Tapi aku gak tau kenapa aku Sherlock Karena bingung Ya gitu lah Pokoknya gak tau Kadang kita kalo under pressure tuh Kita gak tau apa yang Kita lakuin Kita lakuin gitu loh Iya kan Nah aku Sherlock Sampai di Bekasi Gak lama kemudian dia bilang Aku udah di depan nih Gitu Seneng kamu disamperin Gak seneng gila Gila lu Eh kok aku dikatain gila Enggak sayang I love you really Terus Ketemu di mobil HP kamu mana? Nah ya gitu HP kamu mana? Lagi di cas dalam Kalau gak salah lagi di cas di dalam deh Terus Ya udah ambil dulu Pokoknya intinya Di mobil itu Tiba tiba Bukan tiba tiba Gimana prosesnya Kita udah pegang HP aku nih Yang which is HP aku tuh sebenernya HPnya dia dipinjemin ke aku Gitu ya Terus Dia buka lah semua Chat kita mungkin Atau DM Instagram segala macem Dia tau dari mana kita deket ya? Makanya udah feeling dari awal Udah feeling dari awal Karena beauty? Iya Absolutely Terus Udah feeling dari awal Pas dia tau Dia nanya Kamu suka kan sama dia Gitu Aku Enggak Enggak gitu Udah jujur aja Kamu suka kan sama dia Dia udah marah banget tuh Udah tinggi banget Mukanya kayak Hantu ya Kalo orang marah lagi gak kekontrol Mukanya jadi kayak hantu tau Serem maksudnya Iya Serem Maksudnya kayak bukan dia gitu ya Iya Karena gua capek ditanya Kamu suka sama dia Kamu suka sama dia gitu Akhirnya Iya gua suka sama dia Kamu sebenernya suka gak? Sebenernya suka Tapi belum yang sayang atau gimana Maksudnya Interest lah gitu kan Iya aku suka sama dia GLEPAK Itu Sama kayak kamu awalnya gini nih Gini ya Tapi keras Padahal cewek tuh Padahal cewek Gua bingung tuh Apakah ada dia nge-gym apa gimana ya Cepret Itu Ada kali Pas aku setelah ditampar Aku langsung ngeliatin dia Sekitar 30 detik atau semenit atau lebih Kamu cuma ngeliatin Aku ngeliatin gitu ya Maksudnya Udah mati Gua gak nyangka gitu Karena kamu gak pernah kasar-kasaran ya Aku pernah berantem sama dia Tapi Gak Pernah Sampai Dipukul Mukul Atau dipukul tuh gak pernah Tapi Ucap kasar Mungkin pernah sekali kali ya Terus Gitu Terus Aku lupa Kejadian Setelahnya Tapi aku Dipukulin terus Akhirnya Pertama Jebret Abis itu dia nanya apa Jebret 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 Aku diem doang Aku pasang badan doang gini Bak Bak Diem aja Lu bayangin Itu gua mau manggung loh Jam berapa manggungnya Manggungnya mungkin sekitar jam 9 Jam 8 Jam 10 Jam 10an kali ya Aku lupa deh Tapi check soundnya jam 6 jam 7 gitu Itu aku sebelum check sound tuh Jadi sampe sana Dia dateng Aku keluar dulu Yang lain lagi siap-siap check sound Aku keluar dulu Jebret 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 Aku diem aja Diem Kenapa lu diem? Gue harus gimana? Ya maksudnya pegangin Ya mungkin Nggak tau ya Maksudnya mungkin biar Ya udah sekalian aja deh gitu Ya Allah iya 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 Terus Terus Ya udah Aku turun Maksudnya akhirnya ada Si Babas tuh Dia Like sound gitu Dari mobil Akhirnya dia ikut Turun tuh dia Dia ikut? Dia ikut turun Abis itu dia Dia nggak malu Kan lu pasti babok belur Ya lu ngapa sih? Terlalu deket tuh berarti Maksudnya jangan terlalu Bebep gitu Dia turun dengan muka yang Marah Temen-temen gue nggak disapa Padahal kenal tuh ya Terus Kalo nggak salah dia ambil Handphone kamu Eh dia ambil Dia keluarin sim card Ditaruh Dia ambil handphone Dia cabut Nah Udah itu Pas gue Oke gue check sound Kan dia udah kelar tuh Gue nggak punya HP Eh maaf maaf Gitu lah pokoknya Terus Check sound Check sound Ganti baju lah Udah mau manggung nih Pas ganti baju Temen-temen gue ngeliatin gue Temen-temen band gue Lu kenapa muka lu di? Hah? Emang kenapa pas gue ngeliatin? Berdarah Oh berdarah? Sini berdarah? Disini apa? Disini gitu Pokoknya ada lebam gitu Wah anjir Sampai begini ya gitu Kenapa lu dipukulin? Iya gitu Iya kasihan Sayang Terus Oh gitu Wah kok bisa sih? Wah parah banget Biasa temen-temen gitu kan Nah Setelah itu Yaudah lah Putus Putus lama Terus Mungkin karena masih sayang juga Akhirnya Singkat cerita bisa ketemu lagi Dan gue Bodoh waktu itu kan Sama aja ya mungkin bener kata kamu ya Sama aja gitu kan Iya Ya kan? Susah kan? Hubungin lagi ketemu lagi Akhirnya Sempet terjadi lagi Seperti itu Yang terakhir tuh Lebih parah ya? Eh gak lebih parah ya? Gak tau Gara-gara gue juga Iya Tapi menurut aku masih parah yang pertama sih Kita beli make baru yang lebih mahal ya? Bukan beli aja ininya nih Oh iya iya Kalau mau beli yang itu 7 juta tuh Yang kayak Deddy Kobuzer Iya nanti insya Allah Iya Nah pokoknya seperti itu Yang terakhir itu Nah itu bener-bener yang terakhir Dan itu Malem Yang kejadian kamu tuh Yang kamu diputusin juga Itu emang Malem terakhir aku ketemu sama dia Iya Yalah kalau ketemu lagi lu gue damprat Iya iya Terus Itu juga peristiwanya sama Dia tau Kita masih chatan Terus dia bilang ke mantan kamu Ya kan? Airnya putus segala macem Di saat itu dia mau nyoba bunuh diri juga Malem itu tuh Mau lompat Mau lompat dari atas rumahnya Oh iya Dia udah pecahin Oh enggak Yang pecahin gue Ke kepala ya? Iya Jadi Karena aku udah saking keselnya itu Ada botol minuman Aku pecahin Prank ke kepala aku gitu Kalian mabok juga kan disitu? Mabok ya mabok Terus? Nah udah gitu terus Akhirnya Singkat cerita Udah selesailah Kejadian itu Besoknya pamit-pamitan Udah Udah selesai Maksudnya Udah kita emang udah sampe sini aja gitu Oke yaudah Udah Udah deh Oke Jadi Kesimpulannya Kita berdua kan pernah mengalami toxic relationship Ya mungkin yang bisa Yang kita bisa tambahin Gimana cara keluarnya Ya Karena biar gak kita cuma cerita-cerita doang Kita harus Coba Kasih solusi Ke temen-temen yang Nonton Yang nonton Dan mungkin mengalami Amit-amit jangan sampe Tapi Ya kalau ada Sekarang kalian lagi mengalami Atau Amit-amit nanti Kalian mengalami Kalian bisa belajar dari kita gitu ya Dan tau kalo Perlaku tersebut tuh salah Ya salah bener Mau sayang Mau cinta salah Salah itu gak bisa ditolerin Toleransi Tolerin Ya gitu lah pokoknya Nah Kan ada orang yang bilang nih Kalo Kayak gitu tuh gak bisa dirubah Ya kan Bener gak sih gak bisa dirubah? Gak tau Mungkin kalo dia maunya sendiri Gak tau Mungkin Kalo menurut aku orang bisa berubah Iya Bisa Tapi kita gak bisa mengharapkan orang berubah Gini Jadi Kalo menurut aku ya Terus gimana kak Kalo kita Memang sudah terlanjur Nikah misalkan Sama orang yang seperti itu Gimana ya Kalo menurut aku ya Ya diterima aja Kecuali Maksudnya ya Kalo abusive verbal Gak tau sih Kalo menikah ya Sebenernya kalo Kalo kita pake logika Hal tersebut tuh salah Ya kan Cuma Kalo udah menikah Solusinya gimana? Kalo gak bisa dirubah Ya cerai dong Ya Gini Sebenernya Tergantung Awalnya tergantung Kesepakatan Wih Weh 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 Dengar gak sih? Heh Kucing kawin Bukan itu berantem Oh berantem Terus Shhh Terus? Terus? Dan setiap orang Punya Tingkat Toleransi masing-masing Iya Kayak Itu apa? Itu pilih lepas aku Cepetan Terus Kayak Setiap ibu Punya Pain tolerance masing-masing ketika melahirkan Iya iya Gitu Setiap manusia juga punya pain tolerance masing-masing gitu Tapi aku gak tau ya gimana cara keluarnya karena kalo aku sudah dijalankan untuk keluar Iya iya aku juga makanya kan bingung ya sebenernya kalo ditanya keluarnya gimana Iya Sebenernya kalo gimana keluarnya ya udah pasti kita harus bener-bener cabut disaat kita sadar Minta pertolongan orang yang sadar yang mikirnya pakai logika Minta dilindungi selindung-lindungnya Kita coba mengorbankan hati kita dulu saat itu kita coba pakai logika dulu ya Habis itu kita bener tuh nyari orang yang kita percaya yang bisa ngelindungin kita semampu mereka Karena bisa jadi apapun bisa terjadi kalo misalkan kita tiba-tiba ke temen kita Orang tersebut tau kita dari situ disamperin Terus terjadi apapun segala macem itu bisa aja terjadi kan Nah itu kita bisa datang ke temen kita yang kita percaya bisa minta perlindungan gitu Bentuk sayang Udah malam Udah malam Gedehan aja ya Iya Entah dulu belum selesai Oke oke Ya kan maksudnya ya cara keluarnya intinya kita harus minta perlindungan Sama orang yang saat itu pakai logika mikirnya dan bener-bener bisa ngelindungin kita Kalo aku sih mending ke keluarga ya Ya Bukan ke temen Karena kalo ke temen Temen pasti akan ngikutin kita kalo misalkan kita lagi Ah yaudahlah terserah lu gitu Kalo keluarga tuh bisa bener-bener melindungi Gak bisa gak boleh gitu ya Gak boleh ya kalo aku kan bener-bener aku Diem-diem dari keluarga aku makanya akhirnya aku bisa balikan gitu Berarti sebenernya gak ada cara lain selain pada saat kalian sadar atau pada saat kalian mengalami Kalian langsung cabut Iya Gitu ya Harus cabut minta pertolongan Harus cabut minta pertolongan Iya entah lu di rumah siapa sebulan ilang deh pokoknya dari dia Gak megang handphone mungkin bisa jadi Nah bagaimana jika sebulan ilang akhirnya entah bagaimana bisa dipertemukan lagi Terus dia bener-bener si orang yang melakukan abusive bener-bener minta maaf aku minta maaf banget Ya gak bisa pasti balikan Soalnya kalo aku bener-bener menghindari banget tuh setelah yang terakhir aku menghindari banget Akhirnya aku ketemu kamu Gak ketemu-ketemu kan tuh Aku mah berdoa mulu ya Allah semoga gak ketemu-ketemu Gak ketemu-temu Alhamdulillah gitu Ya pokoknya ada ketemu sekali tapi abis itu gak pernah ketemu lagi kan Iya iya Emang gak tau tuh Iya pernah kamu pernah aku ceritain pokoknya Gak ketemu lagi Sampai akhir aku sama kamu Udah deh Tapi di saat ketemu dia udah biasa aja Iya iya Berarti intinya Sebisa mungkin kita keluar dari Kita menghindari Menghindari dia Kecuali lu udah punya power, udah punya pasangan baru Yaudah terserah Kalo gak sengaja ketemu ya Apa mau ketemu Ya ngapain lu janjian ketemu Kan paling kalo ketemu mah gak sengaja Iya iya gak mungkin juga Iya Kalo aku kan gak sengaja-ngasengaja kan Kamu pernah gak ketemu Gak Oh pernah seruangan Hah Itu yang kita di Sosial 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 garden Sosial garden Sosial garden Ya kan kalo aku juga gak pernah ketemu ngumpul bareng gitu kan Ya ngapain gue ngumpul sama dia Ya iyalah Masa Tiba-tiba janjian Gitu Berarti kalian emang ketika kalian mengalami itu Kalian harus mengandalkan logika kalian ya Ya Dan langsung keluar dari situasi tersebut Minta pertolongan Ke orang yang bener-bener kalian percaya Ceritain semuanya Dan pasti Insyaallah Orang tersebut akan ngejaga kalian Akan ngasih tau kalian harus gimana ya Makanya kita harus mendingan ke keluarga ya Iya Ke orang yang lebih tua Yang bisa ngasih kita Masukkan advice segala macem Visum kalo gak paling bener Ya bisa Bisa mungkin Bawa ke Hal yang berwajib apa Pihak yang berwajib Iya kalo mau diproses secara hukumnya seperti itu Kalo engga ya mendingan kalian healing kalian Healing yourself dulu Setelah itu mungkin kalian bisa pikirin langkah selanjutnya apa Tapi kalo saran Gua sih Jangan Mengandalkan hati lagi untuk orang itu Gitu Terus Andalkan logika Kalo dulu Kalian pernah Adalah suatu hubungan Dan lu Merasa jadi korban Abusifnya dia Itu diinget terus Supaya Gak keulang dan Jatuh dulu banyak sama lagi Gitu Kalo untuk kalian yang Lagi nonton mungkin Kalian yang abusive Dulu kayak aku Kalian Nah iya Jadi pelajaran aja sih Kamu juga bisa berubah kan Oh iya bisa Bisa Aku udah gak pernah ngatain kamu ya Emang kamu gak pernah ngatain aku Kita emang gak pernah kasar Dua-duanya ya kan Iya Kecuali Kecuali apa Hah Apa gak Enggak Ya pokoknya kalo kalian yang nonton Terus kalian Sadar sekarang gitu Mungkin Orang-orang yang Abusif juga Ada pemikiran mereka kalo Mereka tuh sebenernya sayang Makanya mereka berlebihan Betul Nah guys Sayang itu Banyak Cara menunjukkan sayang Itu banyak gitu loh Jadi jangan sampe kalian salah Menunjukkan rasa sayang kalian ke pasangan kalian Dengan Posesif Dengan Pukul Dengan ngata-ngatain Itu tuh salah Betul Mereka di next relationshipnya Akan merasa Kalo itu adalah bentuk sayang Yang sebenarnya gitu Kayak aku kan Betul Jadi kalo Kalo gua gak dipukulin Berarti dia gak sayang Ada loh yang seperti itu Hati-hati aja gitu Karena aku Pernah ke psikolog Itu karena aku Ngerasa Adi tuh kurang terus Ya kan Padahal Aku yang salah menilai Apa namanya Apa yang Adi sampein gitu Gitu Dan itu juga Terap sama aku di pertemanan gitu Jadi aku tuh selalu nyari Orang yang toxic Aku selalu cari masalah gitu Kalo misalnya sama Adi kan Adi orang yang kalem-kalem aja kan Kamu kan yang Yang diam-diam aja Yang ya lempeng-lempeng aja gitu hidupnya ya Nah Itu kamu gak Gak merespon Gak merespon gitu Nah Sedangkan aku tuh ngerasa dia gak sayang Kalo kamu tuh gak sayang sama aku Kalo kamu gak respon gitu Nah makanya Kala itu aku ke Psikolog Nah buat kalian juga Kalian bisa contoh tuh Kalo misalnya kalian ngerasa Ada yang salah sama diri kalian Karena kalian udah terlanjur Mengalami toxic relationship Abusive atau sebagainya Kalian bisa mengobati diri kalian Kalo gak bisa self healing Kalian bisa ke ahlinya Gitu Gak perlu takut Kalian gak berarti kalian Ini kok Punya Gak berarti kalian sakit jiwa gitu loh Kalo kalian ke psikolog gitu Bisa jadi kalian emang pengen Kalian ngerasa ada yang salah sama diri kalian Dan kalian pengen membenari aja gitu Dan Ya sebenernya Ketika orang merasa sakit Wajar aja ke psikolog ya Iya It's okay So jadi Buat temen-temen yang mungkin Ya semoga bisa jadi pelajaran Buat semuanya Buat yang nonton Semoga Harapan kita sih Tidak ada yang merasakan seperti kita ya Dan semoga Hubungan kalian sama pasangan kalian Dilancarkan Diademkan terus Sampai kapanpun yang kalian mau Amin